Selamat datang di channel Calon Detektif Oke guys, seperti biasa jadi kali ini saya akan membagikan video-video penampakan lagi buat kalian semua Dan tanpa berlama-lama lagi, inilah 4 pengalaman Youtuber yang merekam momen menakutkan Tapi sebelum kita lanjut, gak ada ruginya dong buat kalian semua untuk berlangganan video kita Dengan cara klik tombol subscribe berwarna merah di bawah video ini Maka dengan begitu, kalian bakalan menjadi orang pertama yang tahu video terbaru dari Calon Detektif Di video pertama ini, kita awali dari penelusuran seorang Youtuber Dengan nama channel Rafael Verpa yang memutuskan untuk menelusuri rumah besar yang sudah terbengkalai Yang berada di daerah Portugal Dirinya melakukan penelusuran bersama temannya tepat di malam hari Dan dirinya mengatakan bahwa selama melakukan penelusuran Tidak ada maksud atau niatan untuk mengambil barang-barang di lokasi tersebut Murni hanya melakukan eksplorasi saja Di lokasi tersebut bukan hanya satu rumah saja yang sudah lama ditinggalkan Melainkan ada beberapa rumah lain yang juga ditinggalkan oleh pemiliknya Namun saat mereka masuk ke rumah yang pertama Mereka melihat beberapa kertas yang berserakan di lantai Tapi di rumah tersebut tidak ada apapun yang bisa mereka rekam Hingga mereka memutuskan untuk pindah ke rumah yang lain Kali ini mereka memutuskan untuk masuk ke dalam rumah yang lebih besar lagi Dan saat mengeceknya ke berbagai ruangan Disinilah momen menakutkan itu terjadi pada dirinya Kali ini sudah tertulloh Kali ini pasukan yang ada Kali ini sudah si setngak L нормально Kali ini gak sangat Masa misalnya Ini merupakan sesuatu yang mengejutkan yang tidak mereka sukai Saya akan berlambat videonya Coba kalian perhatikan secara seksama Sesuatu merupakan wanita yang tidak memiliki ekspresi selayaknya orang normal Dan mungkin juga sesuatu tersebut merupakan boneka yang sengaja diletakkan di pintu Entahlah, coba tulis pendapat kalian jika kalian menemukan sesuatu yang aneh di video ini Tuh Di video kedua ini ada seorang youtuber Rusia yang memutuskan untuk melakukan eksplorasi ke dalam rumah sakit terbengkalai Berdua bersama temannya Dirinya mengatakan meskipun mereka melakukan penelusuran di siang hari Namun saat berada di dalam gedung tersebut Suasana berubah menjadi gelap Hingga mereka menggunakan penerangan seadanya Yaitu berupa senter kecil Yang hanya bisa menerangi sebagian saja Nah saat mereka mulai melakukan penelusuran ke berbagai ruangan Lalu sampailah mereka di sebuah kamar Yang dimana di kamar tersebut ada sesuatu yang membuat mereka lari ketakutan Perhatikan Jika videonya diperlambat Kalian bisa melihat sendiri sosok itu sebenarnya apa Menurut saya ini benar-benar merupakan penelusuran yang menakutkan Kalau kalian berada di posisi mereka Kalian akan memilih lari Atau membuka plastik tersebut Di video ketiga ini ada seorang youtuber Rusia Yang memutuskan untuk melusuri sebuah rumah kosong yang berada di hutan Dirinya mengatakan bahwa tempat itu sering dijadikan tempat perselingkuhan Dirinya juga mengatakan bahwa penelusuran ini bukanlah lelucon yang bisa dibuat-buat Saat dirinya melewati hutan Tiba-tiba dirinya dibuat takut dengan hadirnya sosok aneh Yang berjalan di dekatnya Namun tidak terlihat wujudnya Dan sosok itu seperti sebuah cahaya Namun tak terekam oleh kamera Saat malam sudah tiba Lalu sampailah mereka di tempat tersebut Dan mulai melakukan penelusuran ke dalamnya Tiba-tiba Ini yang terjadi pada mereka Apa yang terjadi? Sari kata-tiba, yang terempat dari kata-tiba selamat menikmati Jika pergi ke tempat tersebut berempat jadi yang tiga orang sampai terlebih dahulu ke tempat itu dan melakukan pelusuran terlebih dahulu hingga melihat sosok aneh di kamar Sedangkan teman yang satunya merupakan orang yang tadi melihat sosok aneh saat di hutan Namun setelah dirinya terakhir sampai di lokasi ini yang terjadi pada dirinya selamat menikmati selamat menikmati di video terakhir ini ada seorang youtuber asal Rusia yang memutuskan untuk menelusuri rumah kosong karena menurut temannya bahwa di rumah tersebut ada sebuah boneka yang bisa bergerak dengan sendirinya Karena mungkin merasa tertantang dirinya memutuskan untuk menelusuri tempat tersebut dalam keadaan sendiri di malam hari dengan tujuan untuk mengambil boneka tersebut Rumah tersebut seperti ada yang menghuni karena terlihat masih bagus dan terlihat beberapa peralatan saja yang berantakan dan pada saat berada di dalam dirinya mencari keberadaan boneka itu ke berbagai ruangan hingga sampailah dirinya di sebuah kamar di mana di kamar tersebut terdapat boneka dengan dua lilin yang menyala dan lalu segera mungkin dirinya mengambilnya dan membawanya pulang saat keluar dari kamar tersebut sesuatu mengejutkan pun mulai terjadi pada dirinya ini kukangnya ini kukangnya kukangnya kalian lihat kukangnya Terlihat sosok Ani yang berpakaian serba putih Yang membuat pria ini kaget Dan sosok itu tiba-tiba menarik kaki si pria Tapi untung saja si pria tersebut berhasil lepas Dari genggaman sosok itu Kalau kejadian ini terjadi ke kalian Apa yang ingin kalian lakukan? Coba kasih tau saya pendapat kalian di kolom komentar Nah di video kelima tadi Sebagai penutup perjumpaan kita kali ini Dan jika kalian suka dengan video-video seperti ini Jangan lupa buat tinggalkan subscribe Like dan juga share video ini Ke teman-teman kalian semua oke Terima kasih Sub indo by broth3rmax